Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya digiripurnama channel pada kesempatan kali ini saya akan coba meng-unboxing sebuah perangkat radio komunikasi jenis trik perangkat ini kisaran harganya di bawah 2 juta namun punya fitur-fitur yang lumayan menarik untuk kalian coba dan yang jelas ini adalah produk dari Jepang bukan metin Cina seperti apa perangkat yang akan saya coba sampaikan pada kesempatan video ini simak terus tayangannya namun jangan bosan-bosan untuk melike video saya ini ataupun mensubscribe bagi anda belum mensubscribe pada channel saya ini agar saya dapat mengembangkan channel ini menjadi lebih menarik lagi terus dengan saya di Kiripurnama channel hai 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 Mari kita mulai meng-unboxing Di hadapan kita sudah terdapat paketnya Jadi saya memesannya melalui Tokopedia Di kisaran harga di bawah 2 juta ya Sekitar 1,9 Ini adalah paket klik Dari Alinko DRCS10 Kita bongkar Lapisan kedua Ini dia paketnya DRCS10 dari Alinko Jepang Jadi ini salah satu radio komunikasi jenis RIG yang harganya di bawah 2 juta made in Jepang Sekarang kita lihat ada apasajakah di dalam booknya Kita buka dan kita lihat bersama Yang pertama ada manual booknya Bahasa Inggris Terus ada kartu garansi Oh sudah di sini ya lokal ya PT Lakone komunikasi Jaya Abadi Berarti distributor Alinko Indonesia nih Jalan Keramat Kuitang Jakarta Pusat Ya jadi sudah bergaransi Nah ini dia terangkatnya Sebelum terangkatnya coba kita lihat Aksesoris-aksesoris yang diberikan apa saja Kabel power Tentunya Ya jenis umum 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 Terus Ini Deket ya Buat kita pasang kalau di Kendaraan Baut-baut Terus beli kanannya ini pasti es ceramic ya Oh dikasih dua Oh bukan ding Ini dari radionya Ini es ceramicnya Jenis MS74 Tau nih Compotable juga gak dengan DR135 ya Nanti kita coba Nah Yang terakhir Perangkat radionya itu sendiri Ini dia DR10 CS10 Tampak depan P1, P2, P3, P4 Ini biasanya memory ya Terus ada tombol function Ini volume dan SQL Ini power Ini untuk Extra mic ya Tampak samping Atas Posisi speakernya di atas Ya Ini Bagus ya buat Kalian mungkin mau dinaroknya di Di rumah itu tinggal di Taruh saja Speakernya tidak tertutup Kalau berada di posisi bawah Atau dipasang di Mobil pun menarik Biasanya speakernya di bawah ya Kalau ini speakernya di atas Dan posisi belakang Nampak belakang Seperti ini Buat kantina Bodinya peningin Oke Itulah isi dari Paket Alinko VHF FM transmitter Transhaver Ya DR CSC 150 Nanti kita coba Dan kita coba Ulas Spesifikasinya Ada pun Spesifikasi dari Perangkat Ini Adalah Ada pun Spesifikasi dari Perangkat ini Adalah Perangkat ini Bekerja Pada Frekuensi Rank VHF Di 136 Hingga 174 MHz Dan memiliki Channel Sebanyak 200 Channel Ya Dan untuk Operating voltage Nya itu Di 13,8 Volt Umum ya DC Serta SQLnya itu Support Carrier CT CSS DSS 5 ton 2 ton DTMF Ya Operating temperaturnya Itu di 20 Min 20 Derajat Celsus Hingga Plus 60 Derajat Celsus Untuk Dimensinya Itu Antara 140 Untuk Lebarnya Tingginya Ini 35 Sedangkan Panjangnya Itu 180 Milimeter Beratnya Sekitar 0,91 Kilogram Atau Sekitar 1 Kilolah Ya Nah Untuk Power Output Nya itu Di Hike 60 Middle Nya 25 Watt Serta Low Nya 10 Watt Ya Jadi Itulah Spesifikasi Umum Yang Perlu Kita Ketahui Jadi Lumayan Yang saya Suka Adalah Radu Ini Kecil Ukurannya Dimensinya Jadi Kalau Kita Mau Pasang Di Mobil Itu Tidak Terlalu Memakan Tempat Sebagai Perbandingan Ini Coba Saya Tunjukkan Yesu FT 2900 Kita Lihat Ya Lebih Kecil Sedangkan Yesu 2900 Kelihatan Cukup Besar Ya Memang Badak Ya Kalau Kata Orang Ukurannya Boros Sekali Ini Yesu 2900 Biayanya Serisih 15 Watt Ya 75 Watt Yang Ini 60 Watt Untuk Fitur-fitur Yang Ada Dalam Perangkat Ini Mari Kita Simak Di Tayangan Video Berikut Nah Kita Akan Coba Melihat Menu Ataupun Function Yang Ada Di Dalam Perangkat Radio Transiver DR CS10 Ini Ya Menurut Manualnya Ada Sekitar 26 Menu Nah Cara Mengaksesnya Adalah Dengan Menekan Tombol Function Di Pojok Kanan Atas Tekan Tahan Ya Hingga Tampil Menu Terakhir 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 Buka Nah Disini Terterak Power Ya Di Nomor Menu Pojok Kiri Bawah Ini Dari Layar LCD 07 Untuk Mengakses Menu Menu Menurut Menu Ada Kita Menekan Tombol Up Down Di Perangkat Itu Di P3 Dan P4 Ya P3 Untuk Up P4 Untuk Down Kita Coba Mulai Dari Menu 1 Step Ini Step Untuk Perpindahan Frekuensi Channel Step Menu T pertama Menu Kedua T Ini Menu Buat Tune Posisinya Tune Off Terus 2 Tune Namanya Menunya Yang Berikutnya Nomor 4 Adalah 5 Tune Nama Menunya Yang Kelima DTMF Nomor 6 SPK Atau Signal Combination Yang Ketujuh Power Kedelapan Band Kesebilan TX On Yang Kesepuluh Lock Yang Kesebelas Editing Channel Name Harusnya Editing Channel Name Tapi Disini Rev Di menu Berapa Ini 12 Oh iya Rev Tadi Dari 10 Lompat Ke 12 Jadi Tidak ada Menu 11 Ternyata Tidak ada Menu Menu 11 Menu 11 Langsung Ke Rev Revex TxRx Terus Menu 13 Talk Around Menu 14 D DTMF Self ID Enquiry Menu 15 F Menu 16 Mengatur Bip Untuk Diaktifkan Untuk diaktifkan Mau tidak Nomor 17 Adalah TOT Time Out Timer Nomor 18 Apo Auto Power Off Nomor 19 SPD DTMF Transmitting Time Nomor 20 Color Ya Untuk Mengatur Warna Dari Display Nomor 21 Scan Nomor 22 TB Tune Boost Tune Nomor 23 DSP Display Mode Setup Nomor 24 Code Nomor 25 Ada Book Address List Nomor 26 Restore Ya Disini Ada 26 Tapi Ada Menu Yang Tidak Ada Tadi Di Menu Nomor 11 Editing Channel Name Jadi Ada Beberapa Ketidak Sesuaian Antara Fitur Yang Ditawarkan Dengan Menu Baiklah Jadi Sekarang kita Coba Mengukur Apakah Daya Dari Rangkat Ini Sesuai Dengan Yang Tertera Pada Manual Book Atau Spesifikasinya Ya Jadi Saya Menggunakan SWR Daemon Yang Dihubungkan Dengan Dami Load Ya Nah Pertama Kita Coba Low Di situ Tertera Low Sekitar 10 Watt Kita Coba Caranya Dengan 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 Menekan Tombol Function 2 detik Terus Kita Menggunakan Ini Di Extra Make Ini ada Keypad Up Down Kita Arahkan Ke Low Ya Menu 7 Ya Menu 7 Cara Mencari Menunya Menekan Tombol P3 P4 Ya Ini ada Di menu 7 Nomor 7 Terus Untuk Mengatur Low High Medium Dengan Cara Menekan Tombol Up Down Kita Low Dulu Nah Setelah Kita Pilih Low Kita Tekan P2 Ya Saya Coba Setting Di Head Nah Untuk KSWR nya Kita Kalibrasi Terlebih Dahulu Caranya Atur Switch Ke Call Kalibrasi Tekan Ini Arahkan Sampai Ke Posisi Call Atau Jarumnya Itu Sampai Akhir Ada Call Disitu Ini Sudah Terkalibrasi Antara SWR Meter Dengan Frequency Masih Kerja Ya Yang Bekerja Di Premise S44 MHz Setelah Itu Kita Arahkan Ke Tombol Power Nah Skalanya Karena Ini Tadi Di 10 Watt Kita Turunkan Di 20 Watt Ya Untuk Skala Meternya Range Skalanya Kita Tekan Ini 20 Watt Dia Di 10 Watt Untuk Low Sesuai Kurang Lebih Ini Ada 10 Watt Sekarang Kita Pindahkan Ke Posisi High Tekan Kembali Tombol Function Tekan Tahan Blot Titik Hingga Keluar Menu Tadi Sekarang Kita Ubah Ke Middle Kita Tekan P2 Lagi Kita Coba Ukur Dengan Terlebih Dahulu Kita Kalibrasi Kembali Setiap Perpindahan Daya Ataupun Frekuensi Kita Perlu Mengkalibrasi Mengkalibrasi Sudah Kita Tindakan Ke Power 20 Watt Mentok Ya Karena Harusnya Middle Itu 25 Watt Jadi Ketika Kita Kasih Skala 20 Watt Dia Mentok Kita Berubah Ke 20 200 Watt Ternyata Dia Hanya 20 Watt Untuk Middle Nya Spekifikasinya Sih Tertulisnya Harusnya 25 Watt Hanya 20 Watt Entah Ini Semacam Factory Protect Ya Mungkin Kita Harus Mengejudge Nanti Coba Saya Cari Tahu Melalui Internet Ya Nah Yang terakhir Kita Akan Mencoba Untuk Hight Nya Tekan Tombol Yang Sama Function Ya Tombol Function Nya Ini Middle Tekan Lagi Hight Low Apa Hight Apa Up Up Down Di Estramix Ini Sudah Power Hight Kita Tekan P2 Kita Kembali Kalibrasi Sudah Kembali Kepower Kita Coba Ukur Ternyata Tidak Sampai 60 Watt Ya Spesifikasinya Katanya Untuk Hight Itu 60 Watt Tapi Realnya Ketika Saya Ukur Dengan SWR Meter Power Meter Itu Hanya Di 40 Watt Ya Ini Coba Bukan Saya Cari Tau Mengapa Demikian Ya Apakah Memang Sandarnya Di Bawah Segitu Ya Untuk Amanan Dan Kita Perlu Adjust Biasnya Di Power Maksimal Demikian Tes Daya Dari Alinko DRCS 10 Demikianlah Sedikit Review Dan Unboxing Perangkat Radio Komunikasi Dari Alinko Dengan Tipe DRCS 10 Semoga Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bermanfaat